Salam, jumpa lagi dengan channel Dhani Ikan Dias Di video kali ini abah akan menginformasikan Bagaimana agar kolam atau akwarium Terutama yang di indoor tetap bersih Dari lumut atau kotoran yang sangat membandel Tanpa bersusah-susah payah untuk membersihkan kaca Utamanya kaca Tentu kita harus menyiapkan ikan sapu atau brush smooth Nah ikan brush smooth ini atau ikan sapu ini Tentu kalau ingin bekerja secara maksimal Tentu harus diperlakukan Sebagaimana layaknya ikan hias yang lain Walaupun ikan sapu atau brush smooth ini termasuk ikan yang kuat ya Jangankan di air tawar yang jernih Di air sungai yang banyak mengandung jad kimia hidup Tetapi dalam hal budidaya Sama dengan ikannya hias yang lain Harus diperlakukan dengan baik Agar tidak terjadi stress Dan akhirnya mati Walaupun harganya tidak seberapa Tapi fungsinya ini yang sangat luar biasa Nah begini Kolam atau akwarium sudah disiapkan Disini sudah disiapkan rumpon-rumponnya ya Tempat rumah buat ikan sapu ya Baik itu berbentuk batu ya Maupun kayu bambu gitu ya Ini saya replika ya Aba bikin replikanya ya Dari tembok Tapi sudah tidak mengandung semen ya Nah ini sangat baik sekali Dan airnya juga sudah natur ya Jangan langsung dicemplungin Kalau belum natur Oke Kita akan persiapan Untuk memasukkan ikan sapu Ini sangat luar biasa ya Kalau sudah natur Sudah airnya sudah natur Sudah alami ya Ikan sapu itu akan bekerja dengan baik Akan membersihkan Lumut-lumut kotoran Baik di dinding kaca Maupun dinding tembok ya Karena sifatnya ikan sapu itu Karena mulutnya di bawah Dia akan selalu mengemut Membersihkan Lumut-lumut Atau makanan-makanan yang tersisa Kalau airnya sudah natur Masuk-masukin aja Ya udah tenang Udah siap ya Karena Rumponnya sudah ada Rumah-rumahnya sudah ada Buat ikan sapu Sapu atau beras betini Apalagi kalau sudah Apa natural Ya sudah alami Sudah betah ya Yang ikan sapu-sapu ini Malah bisa berkembang Ya Yang penting Syarat utama ada Indukan betina dan jantan Bikin aja rumah-rumahnya Baik dari potongan bambu Paralon Ya Nanti akan Beranak ya Tentu kalau Ikan sapu Yang besar itu Kalau sudah Besar Dibuang saja Ya jangan dipelihara Karena akan merusak Ketemokan Tempokan Dia akan Kalau ada lubang Dia akan Melubangi ya Tempokan itu Apalagi Apa Dari tanah Ya itu akan Merusak Ding-ding Makanya Carilah Ikan sapu Yang kecil Yang mini Ya Jenis brasmut Itu brasmut Slayer Ya Untuk Dipelihara Di Aquarium Nanti Double keuntungan Selain Kaca Atau Aquarium bersih Ya Dari lumut Juga Kita bisa Menjual Anakan Ikan Brasmut Memang Agak lumayan Mahal ya Untuk Indukannya Tapi Kalau Kita Udah Yakin Bisa Memburi Daya Beli aja Indukan Ada Paketan Sistemnya Beli Brasmut Sistem Ini Itu Udah Paketan Indukan Tapi Kalau Ini Dari Kecil Aja Nanti Juga Akan Besar Harganya Kisarannya 10.000 An Untuk Ukuran Sekitar 10 Sekitar 7 Sampai 10 Centian Demikian Terima kasih Yang telah Menonton Mudah-mudahan Terinspirasi Terima kasih Terima kasih